Setelah belum melakukan penanaman, akarnya itu jangan ditanam mentah-mentah, Om. Jadi akar itu diurai dulu, Om. Jadi media tanam bawahnya dibuang? Iya, ditelanjangin aja akarnya. Kayak gitu, ditelanjangin media akarnya. Kalau bisa, biasanya takut. Dari polybag dibuka, takut. Orang berpikir, Om, nanti stres. Jangan takut stres. Daripada itu akan lebih adaptif ketika akar itu diurai. Lebih adaptif, lebih cepat adaptif dengan media baru ketika medianya itu diurai. Sebenarnya, Om. Itu prinsipnya seperti itu. Nah, bisa dilihat dari batangnya yang nggak mungkin bakal ngepeng. Pasti batangnya bulat. Halo. Panggilan sih. Iya, iya, siang. Kita tunggu ya. Oh, iya. Siap, siap. Dari Marwan, dari Om Marwan? Om Marwan, Mampang. Ini bio-organic, Om. Startup. Bio-organic. Ini pupuk POC yang selalu saya pakai dan saya gunakan. Makasih, Mas. Makasih, Mas. Jadi di samping saya... Sudah dibayar, Mas? Sudah dibayar, kan? Sudah, sudah. Jadi di samping saya menggunakan pupuk sintetik atau kimia. Saya juga rutin. Yang namanya menggunakan pupuk organik. Itu wajib, Om. Om, harga kok setiap lakukan penanaman anggur kok selalu, trata-rata batangnya semuanya bulat. Dalam waktu usia lima bulan, enam bulan itu batangnya bulat. Karena teknik daripada kita melakukan penanaman itu, kita memenuhi beberapa aspeknya, Om. Poin-poin itu kita penuhi. Salah satunya apa? Salah satunya ruang akar pada media. Ya, Assalamualaikum, kawan-kawan Fulnasia. Tadi sudah sempat ngopi baru sih, kita. Ini pura-pura baru ketemu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Om Aylarga. Bertemu lagi dengan Om Atat. Ini kan yang kita dulu pernah review ya. Kita singkat tentang yang di jumper akar kan. Ini kan si Gospi ya, Omnya. Ya, Gospi ini kan sempat stuck ya, istilahnya. Dorman dan pertumbuhannya performanya low ya, kurang lah. Performanya, ya powernya hilang karena keponnya sudah tua. Boleh Om, ini bisa di review pasca di jumper itu? Ya. Masihnya gimana? Ya, berapa hari setelah jumper terindikasi bagus lagi? Ya, setelah jumper itu, kita lihat indikator bahwa adanya pertumbuhan akar baru. Setelah adanya pertumbuhan akar baru, otomatis performasi pohon itu kan kayak pohon baru gitu, Om. Powernya itu lebih punya, bertenaga lagi, lebih prima. Nah, setelah sudah ada indikator seperti itu, langsung saya pangkas fondasi pruning. Dan hasilnya pucuk-pucuk itu meledak. Der, 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 semua abad pecah dan serentak. Kayak gitu, Om. Pemana yang dipangkasnya, yang dijumper. Ini dulu dibawa Om di akar. Jadi, di bawah ini, kita lakukan pengeratan. Setelah lakukan pengeratan, kayak cangkok, tunggu akar baru, baru dikasih media. Medianya itu, kita ulangi lagi. Mungkin ada kawan kononasi yang belum menyumat medianya penjumperan, Om. Boleh diulangi dikit? Iya, jadi kita melakukan pengeratan di batang utama. Setelah itu, seperti prinsip pada mencangkok, kita tambahkan media. Media itu senantiasa dalam keadaan basah. Dan media yang paling dekat sama akar itu lebih banyak persentase tanah. Agar apa? Terjaga kelembaban. Oh, bukan dominan sekam bakar? Kalau dominan sekam bakar, nanti dia cepat kering, Om. Jadi, harus lebih dominan tanah daripada sekam bakarnya. Biar apa? Biar selalu lembab. Jadi, menjaga kelembaban. Juga, istilahnya akar juga lebih cepat. Lebih memancing pertumbuhan akar. Ketika akar-akar sudah terlihat, dia sudah berlain bermunculan, yaudah, kita lakukan penimbunan media lagi. Setelah berapa pekan, Om? Bisa terlihat. Biasanya itu cuma satu bulan sudah akar sudah terlihat. Kalau akar sudah banyak, bikin kayak rumah ini, Om. Rumah media. Dari Hebel, ya? Pake Hebel. Naikin satu Hebel, rumah media. Oh, rumah media. Nanti akar itu akan memenuhi daripada ruang media ini. Dia akan memenuhi ke kiri, kanan, kiri, kanan. Akar-akar putih itu, Om. Banyak banget, tuh. Akar-akar putih. Kalau pengeratan itu muter, ya? Ini misalnya ini. Oh, jangan muter, sih, Om. Muter itu titik-titik. Enggak, di kiri dan kanan aja, sih, sebelahnya. Oh, dilukain? Iya, kiri dan kanan aja. Jadi, biar akar itu nanti tumbuh ke kiri, kanan. Pelukanya gimana sistemnya, om? Caranya? Ya, seperti kita pengeratan. Kerat, ya? Ah, sih. Pengeratan biasa aja, sih. Pake pisau, ya? Yang penting nanti di situ akan ada kambium-kambium yang akan keluar, lalu ditimbun media, akar keluar ke kiri, kanan. Terus gini, om. Mengapa saya membuat ruang media? Ya. Akar-akarnya itu tidak kemana-mana, om. Akar itu akan senantiasa menempati ruang pada media ini. Nah, ketika ruang pada media ini dia dipenuhi akar, otomatis ketika kita melakukan penyiraman, pemupukan, isu akan terjadi pemupukan dan penyiraman yang akan, insya Allah, tepat sasaran. Kayak gitu. Karena akarnya itu di sini. Dalamnya si Hebel itu berapa cm ke bawah, om? Dalamnya Hebel? Ya. Saya dalemnya cuma satu jangkala, om. Satu jangkala. Berarti akar itu bisa keluar sampai sini, om? Bisa saja, tapi... Untuk di awal, dia akan memenuhi ruang media dulu. Karena kenapa? Karena kan media tanam. Ini kan makanan enak gitu, om. Dibanding dengan aslinya, ya? Dia akan memenuhi ruang yang bisa ditembus atau lebih dijangkau sama dia dulu. Kayak gitu. Nah, nanti hasilnya seperti ini, om. Jadi kalau penyiraman pemupukan, tepat sasaran. Ini baru saya fondasi pruning, kemarin belum sampai satu bulan. Udah begini itu. Udah pada sampai atas semua, om. Ini belum satu bulan, ya? Jadi tubuhnya itu ibarat kayak sakar, gitu loh. Kayak sakar, gitu. Sakar itu, om. Boleh kalau mungkin kita enggak tahu. Sakar itu, ini sakar yang suka tumbuh di bawah, nih. Iya, ibarat, 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 ibarat. Kenapa ada sakar ini? Karena adanya akar di bawahnya dia. Jadi akarnya langsung terfokus ke dia. Makanya kalau si sakar ini, otomatis pertumbuhannya jauh lebih pesat daripada scan atau cabang-cabang lain. Ini kalau dipotong, di isi axle brake, keluar bunga nggak? Pada bunga om tuh, di atas tuh udah saya buang-buang itu, di pada telanjang-telanjang. Tapi belum pembuang? Belum, nanti saya melakukan pembuangnya paling di tujuh atau di enam. Di tujuh matahari? Iya, enam atau tujuh. Seharusnya saya pengennya sih di bawah. Tapi karena... Itu kan gimana om? Dari ini kan ada... Ini namanya apa? Spur atau apa? Ini namanya... Aram. Pacang apa ini? Aram, iya. Nah, Aram ini bisa kita melihat riwayat. Riwayat daripada saya melakukan percobaan pembuahan berapa kali. Ini satu, dua, tiga, ini... Ini empat, yang ini, yang ini, lima, dan ini yang ke-enam nih sekarang. Berarti ini yang ke-enam. Oh, potongan-potongan ini om? Iya, bekas-bekasnya nih. Itu bekas-bekas saya, riwayat saya melakukan pembuahan tuh. Ini namanya? Aram tuh. Satu, dua, tuh yang kecil, tiga, empat, ini lima nih, yang terakhir. Aram. Enam. Ini Aram. Kalau Ken, yang mana om? Ken, ini cabang pembuahan Ken? Kita sekalian, ini bahasa anggur. Ken cabang pembuahan. Kalau sama tertiur, tidak? Ken itu tertiur. Tapi sebenarnya gini, kalau tertiur itu hanya memudahkan kita untuk kita melakukan penaman aja. Primer, sekunder, tertiur. Jangan pernah terikusingkan. Oh, mana primer, primer, tertiur, yaudah. Cabang satu, cabang dua, cabang tiga. Tapi kalau kan di teori anggur, itu namanya Ken. Ken itu cabang pembuahan. Mau dimanapun, mau di dua, kayak om, kan baru primer sekunder. Kok om, agak membuahkannya di sekunder atau di cabang kedua, itu tetap namanya Ken. Ken itu arti cabang pembuahan. Kayak gitu, om. Kayak di tabu lamput, itu kan saya cuma primer. Nah, sekunder, terus sekunder-sekundernya. Om, itu kok ngebuahin di sekunder? Itu bukan sekunder. Itu namanya Ken. Ken itu cabang pembuahan. Yang memang kita akan melakukan pembuahan pada cabang itu. Namanya Ken, cabang pembuahan. Kalau orang bilang long spur, Long spur, iya, long spur itu gini. Secara pada hakikatnya, kalau kan kita mau mencapai hasil maksimal daripada hasil buah, buah kan anggur di sepur. Itu otomatis kemaksimalan dari rasa, daya tahan, daya yang simpan. Itu lebih, kualitasnya jauh, lebih bagus. Kalau kan kita membuahkan anggur, makin dekat dengan kordon atau di bawah. Kordon itu apalagi itu? Kordon itu ya, ini di batang kedua nih, om. Sekunder itu, kordon. Kalau orang bilang sekunder? Iya, bisa, 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 sekunder. Kalau di... Di bahasa anggur, kordon? Kordon, cabang kedua. Kordon itu untuk menembuhkan si Ken-Ken atau orang bilang ini tersier ya, cabang pembuahan. Kayak gitu, cabang pembuahan. Kalau longspur itu? Longspur itu kita mau di atas 12 nih. Misalnya di sini nih longspur nih. Nah longspur itu buat main-main di kaldun. Kaldun. Bisa buat main-main di banana. Moondrop juga kalau mau nyari. Oh, main ikut finger. Gitu, itu mainnya di longspur atau main di bat-bat panjang. Dan itu harus lihat juga potensialnya di mana. Kayak gitu. Ini gede-gede banget ya, om. Daunnya nih. Iya. Cangka sebut. Karena performanya pohon itu dalam saat keadaan prima. Mengapa dibisa prima? Karena adanya akar-akar baru. Kayak gitu. Jadi orang bilang, Om Arga, Om Arga, kok pohon saya makin tua, makin tua performa dan produktivitas buahnya makin menghilang, makin menurun drastis. Karena performanya si akar itu sudah menurun, om. Karena akarnya itu sudah sampai ke rumah tetangga. Paling jauh sudah sampai ke rumah mantan. Ini akar ada yang sudah sampai ke bawah gitu, om. Nah, ketika kita melakukan pemumpukan dan penyiraman, nggak bakalan tepat sasaran, om. Kayak begitu. Makanya dibuatlah jampur akar. Agar apa? Agar kita membuat jalur akar baru. Kayak gitu. Jadi kalau akan kita penyiraman, pemumpukan tepat sasaran. Hasilnya itu kayak begini. Ruangnya udah pasti ya? Ruangnya udah pasti. Dan akarnya udah pasti ada di media yang sudah kita siapkan di rumah media ini. Kayak gitu, om Ata. Ini dikasih. Ini pohon ke-6. Tapi performa pohon tetap masih prima. Karena mengapa? Akarnya baru. Gitu. Jadi performanya itu baru kayak pertama awal tanam lagi. Padahal udah 4 tahun ya? Udah 4 tahun lebih, om ini. Umur pohonnya? Udah mau pembuahan ke-6 tuh. Kan bisa kita lihat dari dari aram itu. Aram-aram ini kan riwayat nih. Riwayat hasil pembuahan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini lima nih. Satu, dua, tiga, empat, lima nih. Ini terakhir yang nih, ke-6. Ini kalau-kalau performa hasilnya umur pohon udah 4 tahun nih. Sudah 6 kali pembuahan. Sekitar 6 sampai 8 kali, om ini. Apa tuh? Pembuahan. Pembuahan ini yang ke-6 sekarang. Ke-6. Termasuk senior di sini. Pokoknya. Ini juga ada. Ini tak mati ya, om ini. Kamatu. Nom ini bisa bulat ini gimana ini? Elimeh. Membulat gitu. Bikin bulat itu karena kita tahu cara penanaman yang tepat itu seperti apa gitu. Maksud saya yang tepat itu jadi nanam anggul itu jadi nggak bikin lubang galian. Kebanyakan teman-teman ya. Maaf ya. Menurut saya itu udah salah kalau kita bikin lubang galian ukuran kayak 50-50-50. Karena akar di awal aja, om. Suar, om. Oke, canggah nih. Om Nandia baru ambil panggilan. Iya, iya. Siang. Kita tunggu ya. Oh, iya. Siap, siap. Mana om? Mau ngambil VOC bioorganic, om. No gojeknya udah nunggu. Beli online nih. Dari Marwan, dari om Marwan. Dari om Marwan. Dari om Marwan, Mampang. Om Marwan, Mampang. Om Marwan, Mampang. Bentar bang. Ini sebut dulu. Kayak kopi susu. Ini bioorganic, om. Sarbat. Bioorganic. Ini pupuk VOC yang selalu saya pakai dan saya gunakan. Iya. Makasih, mas. Makasih, mas. Jadi, di samping saya. Sudah dibayar ya, mas? Sudah dibayar kan? Sudah, sudah. Jadi, di samping saya menggunakan pupuk sintetik atau kimia. Saya juga rutin. Yang namanya menggunakan pupuk organik. Itu wajib, om. Jadi, kestabilan sifat fisik, kimia, dan biologi tanahnya itu tetap stabil. Kita ada di tengah-tengah kota nih, om. Kawan-kawan. Ini gedung-gedung bertingkat. Tuh, dia lihat. Apartemennya, om. Iya, apartemen. Ini pohon yang di atas om ini. Anuta. Oh, yang punya ada. Tuh, Anuta ini om. Udah. Nah, boleh. Ini. Gimana, om. Om. Ya, ini. Batak bulat. Tadi kan sampai ke kita. Kalau nanam. Kotakin 50. Yucu sangkar. Kubus gitu. Itu kurang pas. Kurang pas. Karena hanya pada saat starter di awal aja. Dia menempatkan ruang media. Media yang kita bikin itu, om. Nah, setelahnya ya. Dia akan berusaha keras untuk menembus ding-ding-ding tanah-tanah yang keras. Kayak gitu. Nah, di saat itu performanya itu akan mulai menurun. Makanya batangnya jadi gepeng. Tapi mengapa? Om Arga kok setiap melakukan penanaman anggur kok selalu ternyata-ternyata batangnya semuanya bulat. Dalam waktu usia lima bulan, enam bulan tuh batangnya bulat. Ya, karena teknik daripada kita melakukan penanaman itu, kita memenuhi beberapa aspeknya, om. Poin-poin itu kita penuhi. Salah satunya apa? Salah satunya ruang akar pada media. Ya, jadi kalau saya nih nanam anggur, nggak perlu dalam-dalam. Yang pentingnya di kiri-kanannya nih, arealnya itu diolah. Di galinya nggak usah dalam-dalam. Satu jengkel aja, om. Satu jengkel lebih dikit lah, 40 cm. Baru kita kasih media. Baru tanam. Otomatis akar itu akan lebih leluarsa, om. Saat misalnya terawal menyebarnya. Ke kiri, ke kanan. Bukan ke bawah. Ke kiri, ke kanan. Otomatis. Ini satu setengah meter. Ini satu setengah meter ya. Kali satu meter. Satu meter, iya. Tapi tetap om di depannya ini, di depan hebel, tetap saya olah media juga. Sampai sana-sana nih. Di balik sana tetap saya olah juga medianya. Sampai di luar hebel? Iya, tetap saya olah juga. Sampai sini nih, yang saya injak nih tetap saya olah juga. Ini berarti yang kita injak ini? Media tanam rekaya saya kita? Iya, masih saya olah juga. Saya bikin galian. Jadi, intinya gini. Kalau mau melakukan penanaman anggur, lakukan penggemburan. Penggemburan. Nah, penggemburan di sekeliling titik tanam. Itu yang saya sebut sebagai mengolah media sebelum melakukan penanaman. Otomatis, pohon itu nggak perlu sampai berbulan-bulan. Kemarin, pohon saya baru 4 bulan udah segini batangnya. Karena mengapa? Ya itu. Akarnya itu, saat di awal itu bergeraknya leluarsa. Satu, pengolahan lah nih, om. Dan poin nomor dua, setelah belum melakukan penanaman, akarnya itu jangan ditanam mentah-mentah, om. Jadi, akar itu diurai dulu, om. Jadi, media tanam bawahnya dibuang? Ya, ditelanjangin aja akarnya. Kayak gitu. Ditelanjangin. Kalau kita, biasanya... Biasanya takut. Dari polybag dibuka, takut. Orang berpikir, om, nanti stress. Jangan takut stress. Daripada pohon itu yang stress, mendingan kita yang stress. Pohon itu nggak bakal stress. Stressnya di awal. Di awal. Tapi ketika dia sudah menempatkan sama ruang, pohon itu akan lebih adaptif ketika... Akar itu diurai. Lebih adaptif, lebih cepat adaptif dengan media baru. Ketika medianya itu diurai. Sebenarnya, om. Itu prinsipnya seperti itu. Nah, bisa dilihat dari batangnya ya. Nggak mungkin bakalan gepeng. Pasti batangnya bulat. Karena... Apa? Starter pertumbuhan akar di awal itu benar-benar dinamis, om. Ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Nggak usah takut stress. Oh iya. Kalau saya nanam... Se... Sebentuk bolakar ya? Di tanamnya itu... Sekalian di... Itu salah. Itu sudah salah, om. Sudah salah besar. Nanti akarnya muter-muter. Oh. Muter-muter. Jadi... Nggak bisa bergerak bebas. Jadi, sekali nyerap nutrisi itu muter-muter dulu. Muter-muter-muter. Kayak gitu. Yang benar itu diurai. Jadi... Diurai. Media tanamnya dari polybag itu dibuang, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak masalah. Sama sekali masanya benar-benar itu. Nggak masalah. Asalkan pohon atau bibit itu benar-benar udah bibit yang siap tanam. Otomatis akarnya itu udah banyak. Kayak gitu. Nggak ada istilah pohon itu... Dia mati kalau kita tahu tanamnya. Insya Allah nggak bakal mati. Diurai aja akarnya. Justru kalau diurai akarnya... Akarnya akar itu akan lebih cepat adaptivitas dengan media yang baru. Karena mengapa? Karena akarnya itu udah struktur, om. Udah disisir. Kayak gitu. Nanti pertumbuhan langsung. Suut. Suut. Nah, langsung begini dia. Ibarat kata kalau motor itu dua tak. Gas langsung jalan. Nah, kalau motor 4 tak, gas masuk karbo dulu. Ini dulu, ini baru jalan. Akselerasinya lebih cepat yang namanya dua tak. Sama ini dibikin dua tak aja. Kita masukin ya, Pak. Ini kan... Anuta nih. Ini umur berapa tahun? Anuta ini. Ini anutanya umur 4 tahun lebih. Ini umur paling tua. Ini hampir 5 tahun ini. Iya. Ini yang paling tua. Coba om, lihat performa itu om. Setelah saya jumper akar om. Ini juga di jumper akar, si anutanya. Iya, lihat aja tuh. Pucuk-pucuk atau cabang-cabangnya. Sorry, kawan-kawan ini tak bisa nge-zoom. Si anutanya terbatas. Pakai kamera handphone. Kalau orang bilang pucuk bagong. Ya, memang gede-gede. Ya apa, figur banget ya? Figur banget. Karena mengapa? Karena performanya. Karena itu panjang-panjang. Iya, performa akarnya. Om, sorry. Ngomong-ngingat tuh. Itu apa itu yang tadi dibeli ama... Oh, ini dari Hamaris Farm ini. Om Marwan punya nih. Yang namanya bio-organic. Ini pakai nama saya, bio-organic. Memang saya dari dulu menggunakan POC ini untuk apa? Untuk menjaga kestabilan daripada sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Jadi saya itu tidak serta-merta menggunakan full kimia. Kalau orang bilang om, warga tuh kimia mulu. Siapa bilang. Saya juga pakai pupuk organik dari dulu. Ini disemprot atau dikocor? Ini bisa dikocor, bisa disemprot. Untuk masa-masa vegetatif, generatif atau gimana om? Setiap fase apapun. Mau di fase awal tanam, vegetatif, generatif. Saya selalu menggunakan yang namanya POC bio-organic. Ini bukan endorse ya. Ini emang punya saya sendiri sih. Cuma emang dari om Marwan ini. Saya udah dulu memang pakai pupuk organik. Untuk kita menjaga kestabilan sifat fisik, kimia, biologi tanahnya om. Kayak gitu. Jadi stabil terus tuh yang namanya mikroba, mikroorganisme. Jadi tidak serta-merta saya... Dia bukan anti jamur ya, berarti om? Bukan om, ini penyubur. Nah, yang namanya organik ini kan dia ada amino juga nih. Masa amino? Iya, ini hitungannya amino juga. Jadi kalau kita mau melakukan penyemprotan pada daun, Semprot ini dulu amino, nanti... Apa ya namanya? Kapasitas dia dalam melakukan penyerapan nutrisi itu... Maksimal? Lebih maksimal. Kayak gitu. Biasanya kalau kan kena amino itu... Kualitas fotosintesis itu lebih maksimal om. Sorry om, ini... Saya lihat barusan ini, ini kawan-kawan, kawan sekolah nasihan. Ini ada yang unik nih, saya lihat di sini ya. Di sini ada plastik UV ya. Ini kan pakai baju ringan. Ini bolong tanpa plastik UV yang ada di sini. Nah, di sini ada plastik UV. Oh, Marga, kenapa nggak di sekalian langsung di plastik UV? Sebenarnya, kita kalau ngopi di sini pasti jangan betapa akan seduh. Kayak gitu. Mengapa saya tidak langsungin? Karena saya itu benar-benar mengejar yang namanya kualitas sirkulasi. Karena sirkulasi itu sebuah hal yang paling krusial harus dipenuhi di dalam budidaya tanam anggur. Kalau kan tidak kita penuhi aspek daripada sirkulasi, otomatis kita akan menemui namanya resiko akan jamur. Jamur powdery mildew namanya. Embun tepung ya? Embun tepung. Resiko itu akan terjadi ketika sirkulasi itu kurang. Mengapa sih om? Nggak dilangsungin aja ya? Karena saya banyak bangunan, kiri-kanan bangunan, 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 dan bangunan-bangunan lagi. Wah, malah di sana itu ada bangunan pecapanan? Iya, di sini ada tembok tetangga. Di sini ada rumah tetangga. Sebelah ada rumah mantan. Kualitas sirkulasinya yang kita cari. Pasti UV berapa mikron nih om? Ini 200 mikron, 14%. Ini standar ini. Ini masih pakai jawara ini. Masih pakai lokal punya. Kalau ini tamaki nih om. Ini tamaki usia baru ya tahulah. Baru 6 bulan. Sudah berbuah nih kawan-kawan. Banyak sekali buahnya. Kemarin ini buahnya. Ini dari Pak Kasih B.A. itu juga nggak sih om? Udah, udah om. Ini tamaki kemarin buahnya lebih dari 80 dompol. Tapi udah saya kurangin om. Terji hariannya ini bat atau mata tunas atau tunas air? Tunas air om. Om, perbedaannya boleh diinformasikan ya? Sama aja sih om. Ada orang, kalau nggak pakai bat obat, kurang mantep gitu. Enggak sih, itu mah orang. Karena dia idealis aja sih. Sama rasa gitu. Enggak lah, nggak ngaruh om. Ngaruh lebih cepat nih. Orang di Jepang juga rata-rata pakai tersair kok. Oh, jadi tidak ada masalah sih? Nggak ada masalah. Kita yang lebih cepat aja. Ya kalau kan biar berbuahnya cepat. Ya saya berbuahnya cepat. Biar buahnya banyak ya, saya buahnya banyak. Jadi gitu. Rasanya? Rasanya sama aja. Sama aja. Kalau mau mengejar rasa itu ya buah kan di seputus. Kayak gitu. Di mata tunas ke bawah. Oh, misalnya buah kan itu di deket sama kordon ya? Bentar om. Ini kan saya kan di kalemba awalnya nih. Ini kordon ya? Ini kordon ya? Ini kordon. Ini kordon. Ini kordon. Di dua tuh kotong di situ. Terus. Kalau kan berbuahnya di situ, ya itu baru kualitas rasa di situ adanya. Tapi agak susah ya om. Bukannya susah. Kalau kita tahu tekniknya, insya Allah bisa. Saya udah membuahkan di dua. Malah transfigurasi. Transnya? Ada nih. Di sini nih. Biasanya panjang. Kalau trans itu, dipanjang. Dilong. Iya, biasa dilong. Tapi kalau kita tahu tekniknya, tahu secara mekanisme cara kerja tanaman, insya Allah kita bisa membuahkan anggur pada spur. Kayak kemarin Anuta ini, saya buahkan itu di spur. Di dua semua. Gitu. Di terser, mata tunas ke dua dipotok keluar bunga ya? Keluar bunga. Dan gospi. Saya juga di dua juga. Yang kata orang gospi sulit, alhamdulillah gospi saya di dua juga. Tersfigurasi, kata orang sulit di main panjang. Tapi saya yang membuahkan di dua matun juga. Alhamdulillah bisa. Kalau kita tahu. Itu rahasia sih, Anak. Nah, itu panjang. Kalau dijelaskan itu panjang kali lebar. Nanti aja kita ngeliatin. Karena itu bertahun-tahun juga ya eksperimennya. Bisa begitu. Sama ada beberapa poin aspeknya itu. Perlakuan sebelum perlakuan pemangkasan itu ada. Ada. TPSP itu, Anak. Ini kawan-kawan banyak-banyak yang belum dicerum. Nanti tugas saya untuk mengkorek-korek. Ini ada. Kaman. Ini anus. Gak mau disebut ilmunya. Kawan-kaman Flonasia ini percabangannya ya. Ini tunas air ini. Ya orang bilang tertiur lah. Ini sangat rapi ya. Ken. Kayak tulang ikan. Kanan, kiri. Rata. Hampir mirip juga ukurannya si tunas air ini. Dan ketika dibuahkan, kanan kirinya keluar keluar ini. Ketika dibuahkan, keluar buah. Terpunguah. Boleh ya kita tanya-tanya ke Om Arga ya. Sebenarnya struktur dari pohon itu apa penting atau gimana gitu. Gimana Om? Bukannya penting. Dan penting banget Om. Sedihkan. Mengapa yang namanya kita harus memanage. Eh memanage apa namanya? Konsep. Mengkonsep percabangan. Selain satu ya. Keuntungan yang kita tidak perhatikan. Tidak terpikirkan adalah estetika. Estetika itu enak dipandang Om. Ini kayak misalnya ini nih. Jadi rata gitu. Lurus. Kan semuanya kayak release lurus gitu. Oh lurus ya. Lurus. Enak dilihat kan Om kalau estetika. Seni. Seni. Itu satu. Dan ada yang lebih penting dari itu. Saat kita mau manage nutrisi atau menemaskan percabangan. Jadi kalau kita mau melakukan pemangkasan itu bisa memangkas waktu Om. Kalau kan cabangan acak-acakan. Itu nanti Om kayak orang mengurut kabel gitu. Ini mana primers mulia tersier. Mana cabang pembuannya. Tapi kalau cabangannya terstruktural atau terkonsep gini. Tinggal jedir 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 jedir. Gak sampai satu menit Om kelar. Dan meminimalisir. Dan memudahkan kita dalam hal perawatan. Misalnya kalau eksplabrik tinggal cetek 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 di atas. Nah misalnya mau kita melakukan pengurangan pada lateral-lateral yang ada di ken atau yang ada di tersier. Ya tinggal picing-picing aja. Jadi memudahkan kita dalam hal perawatan. Perlakuan kayak gitu. Kalau rantingnya simpang siur kan juga ini Om bikin jambur kan? Iya betul. Betul. Dan perawatan juga lebih susah. Jadi wajib itu kita poin nomor lima tuh kalau di Harga Urban Farming tuh estetika. Estetika itu selain enak dipandang. Memudahkan kita dalam hal perawatan kayak gitu. Jadi ada juga yang bertanya dong. Ini kok daunnya anggur ini kok kayak jarang ya? Kan katanya kalau semakin rimbun pohon itu akan semakin sehat gitu gimana Om? Karena kan kalau simpang siur kan berarti kan rimbun tuh Om. Aduh-duhnya kena kemarin kemarin gitu kan. Nah ini kan terbilang jarang sih gitu kan. Nah gimana Om Marga? Nah itu dia. Jadi memanage kita juga dalam hal sirkulasi juga Om. Jadi kalau misalnya daun itu terstruktur. Otomatis kita bisa lihat ya. Eh kira-kira sirkulasi ini gimana sih? Kayak gitu. Tapi kalau kan dia nutup saling menutupi ya itulah tinggi terhadap resiko serangan yang namanya OPT atau jamur. Kayak gitu Om. Tapi kalau kan di atas struktur. Serangga-serangga kan juga pada bersembunyi Om tuh? Misalnya daunnya pada tertumpuk-tumpuk kan? Itu dia. Serangga-serangga, ulat, macem-macem itu bisa bersembunyi di situ dan jadi amal kan? Karena lebih tidak kelihatan. Karena menumpuk-menumpuk. Tapi kalau kan terpisah-pisah kan kita bisa memanage dari satu-satu. Oh nih tesir pertama kita bisa lihat dari pertama. Tesir kedua lihat dari atas-bawah. Nah bisa kita manage lah intinya. Kalau percabangannya itu terstruktur. Ini kebun saya yang di Bengkulu. Saya kan ada kebun juga di Bengkulu. Itu kebun. Berapa luasnya? Luasnya itu saya nggak tahu berapa. Yang pasti 200 pokon kalau nggak salah. Di situ ya? Di Bengkulu. Jauh banget. Oke. Oke sobat Polonasiya. Ini kita udah durasi udah panjang juga ya. Ini juga mau masuk ke... Azan Zuhur. Jadi kita pamit dulu ke Om Arga. Nanti kalau kawan-kawan Polonasiya masih ada yang kurang paham. Boleh bertanya di kolom komentar. Nanti bisa saya forward ke Om Arga ya. Oh iya dan jangan lupa nih Om Arga ada channel Youtube. Apa Om namanya? Arga Urban Farming. Oke Arga Urban Farming. Tolong nanti kawan-kawan Polonasiya bantulah subscribe. Rekoment dan subscribe. Terliol kan salah satu toko hanggur di Indonesia. Juga tentunya banyak berkontribusi untuk pemamat kemanfaatan bersama. Baik Om Arga. Saya pamit dulu. Siap Om. Terima kasih. Berkah selalu Om. Amin. Salam buat keluarga. Iya. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.